Viral aksi penghadang mobil yang dikendarai oleh warga negara asing atau WNA di kecamatan Bengkong, Batam, Kepulauan Riau. Pria asing yang dihadang itu ternyata pengungsi asal Afganistan dan diduga sebagai pelaku pencabulan. Pria asing itu asal Afganistan yang mencari suaka di kota Batam, kata Kasatres Krimpol Restabarelang, AKP Gyadi Nugraha, Senin, 15 Juli 2024. Gyadi menyebut kasus pada video viral itu telah dilaporkan oleh orang tua anak yang masih di bawah umur tersebut. Polisi juga menyebut korban juga telah melakukan visum dan ditemukan adanya tanda-tanda pencabulan. Gyadi menerangkan pihaknya akan melakukan gelar perkara kasus pencabulan anak di bawah umur tersebut untuk peningkatan status tersangka. Pihaknya juga akan memanggil penerjemah untuk memudahkan proses pemeriksaan. Pria asing itu tidak lancar berbahasa Indonesia, ujarnya, dalam pemeriksaan polisi kepada korban dan pelaku, keduanya diketahui berkenalan lewat medsos. Korban dan pelaku berkenalan melalui medsos, bertemu dan ini pertemuan kedua kalinya. Korban dijemput di rumahnya oleh pelaku, ujarnya, sebelumnya, viral aksi penghadang mobil yang dikendarai oleh pria asing di kecamatan Bengkong, Batam, Kepulauan Riau. Penghadang mobil pria asing itu dilakukan karena diduga mengangkut seorang perempuan di bawah umur. Video viral itu menunjukkan sebuah mobil Toyota Riazee dihadang oleh dua pria berbaju biru dan merah menggunakan sepeda motor. Usai mobil tersebut berhenti pria berbaju merah itu kemudian menghampiri pengemudi yang diduga sebagai Wena, itu anak saya, itu anak saya, itu anak, itu anak, ujar pria berbaju merah sambil mencoba membuka pintu pengendara, tak lama kemudian dalam video tersebut terlihat mobil Toyota Riazee itu menabrak motor yang menghalanginya itu. Mobil itu juga terlihat menabrak seorang pengendara motor yang menyaksikan kejadian tersebut. Warga sempat memukul pria asing itu hingga kemudian diamankan oleh polisi.